Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berada di wilayah Chile, Bolivia, Argentina dan Peru Gurun tersebut disebut-sebut mirip planet Mars Terutama dalam hal kontur dan kegersangannya Berbukit-bukit dan pasirnya kecoklatan Namun baru-baru ini salju mendadak turun pada Kamis 26 Agustus 2021 Perlahan salju menutup permukaan gurun Gurun kering itu pun memutih lantaran tertutup oleh salju Salju turun diprediksi karena perubahan cuaca Terjadi penurunan suhu secara drastis Sehingga memicu munculnya es Nah dilansir dari Reuters Pada Senin 30 Agustus 2021 Meskipun salju turun dari waktu ke waktu di gurun Hujan salju pada akhir Agustus ini sangat jarang Nasop gambar dari daerah itu menunjukkan kendaraan yang tertutup es Dan anak-anak bermain di daerah itu di tengah salju Setebal 15 cm atau 5,9 inci Sebuah wilayah dengan curah hujan hanya beberapa milimeter setiap tahun Fenomena itu dianggap sebagai hujan salju terberat dalam 3 dekade Dan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pencairan es dan curah hujan Dapat menyebabkan banjir Beberapa jalan harus ditutup untuk lalu lintas Karena cuaca yang tidak bisa membuat kehadirannya terasa Nah keterangan dari pejabat pusat meteorologi regional utara mengatakan Bahwa ini tidak terjadi setiap tahun Mungkin hujan salju yang relatif penting seperti hari ini Bisa terjadi setiap 2 atau 3 tahun sekali Untuk musim ini Akhir Agustus adalah sesuatu yang relatif tidak biasa Karena biasanya terjadi pada bulan Juni dan Juli Daniel Diaz, seorang warga El Salvador mengungkapkan Bahwa ini luar biasa Saya berusia 30 tahun dan ini pertama kalinya saya melihat salju di tempat ini Meski demikian Banyak penduduk setempat dan pengendara mengambil kesempatan tersebut Untuk bermain salju dan membuat manusia salju Nah sob itulah tadi fenomena langkah turunnya salju di gurun Yang baru-baru ini terjadi Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Betul mungkin Set Sampai jumpa di sistem большоеan Set Relana